Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Dapur Mama Rizky Bikin minuman ini yuk bun untuk persiapan bulan ramadhan nanti Bisa dijadikan tajil untuk berbuka puasa, rasanya enak banget, nyegerin, bikinnya juga sangat mudah Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Biar kagak tinggalan setiap aku upload video terbaru Pertama-tama kita masak 800 ml air sampai mendidih, lalu masukkan 100 gram sagu mutiara Kemudian tutup dan rebus selama 5 menit, dihitung setelah air sudah mendidih Setelah direbus selama 5 menit, kemudian matikan api dan diamkan selama 30 menit Kalau sudah didiamkan, hasilnya kurang lebih bakalan seperti ini Nah karena bagian bawahnya menggumpal, kita aduk-aduk dulu supaya tidak saling menempel Kemudian direbus kembali selama 7 menit, dihitung setelah air sudah mendidih Sambil ditutup ya teman-teman, biar hasilnya lebih cepat Setelah direbus selama 7 menit, kemudian matikan api dan kita diamkan sampai sagunya matang dengan sendirinya Kurang lebih 15-20 menitan ya Nah dan hasilnya seperti ini, sudah matang sempurna, lalu tinggal ditiriskan Kemudian ini kita sisikan terlebih dahulu Nah sekarang lanjut untuk bahan jeli, siapkan pancu untuk memasak, masukkan nutrijel melon Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, lalu diaduk rata Untuk nutrijelnya, disini aku pakai ukuran 10 gram ya teman-teman Nah kalau sudah rata, kemudian kita tuangkan 700 ml air putih Biar warnanya tidak pucat seperti ini, tambahkan dengan beberapa tetes pewarna hijau Kalau tidak ada, bisa diganti menggunakan pasta melon Lalu aduk-aduk rata Setelah itu, masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk Kita masak menggunakan api sedang saja Setelah mendidih seperti ini, matikan kompor dan kita diamkan selama 3 menit Kemudian masukkan fruity acid dan aduk lagi sampai benar-benar rata Kalau fruity acidnya mau di-skip, boleh banget ya Kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita masukkan ke dalam wadah untuk dicetak Kemudian biarkan sampai jelingnya dingin dan juga sampai benar-benar set Nah sambil nunggu dingin, sekarang kita siapkan setengah buah melon Jadi disini aku pakai setengahnya saja Kemudian potong menjadi beberapa bagian Setelah itu, kita kupas kulitnya dan buang biji melon Nah seperti ini, setelah itu tinggal dipotong-potong kecil Ini bebas banget buat ukurannya tergantung selera teman-teman Kalau sudah hasilnya koral lebih seperti ini, bisa kita sisikan dulu Kalau jeling melonnya sudah mengeras, disini langsung saja aku potong-potong kotak atau dipotong dadu Kalau jelingnya mau dipotong memanjang atau diserut juga bisa ya teman-teman Nah seperti ini, lakukan sampai selesai Sekarang siapkan wadah yang sudah berisi es batu secukupnya Kemudian masukkan potongan jeli rasa melon Setelah itu, masukkan juga sagu mutiara tadi yang sudah kita masak Kemudian kita masukkan potongan buah melon tadi Lalu tuangkan 1 liter susu cair full cream Disini aku pakai yang plain Biar lebih hemat nih teman-teman, kalau buat jualan Susu cairnya bisa diganti menggunakan susu kental manis yang dilarutkan dengan air Kalau buat 1 liter, menggunakan 4 bungkus SKM ya Dan gunakan air sampai volumenya 1 liter Nah kalau sudah sekarang kita tambahkan dengan sirup melon secukupnya Jadi takarannya bebas tergantung selera teman-teman Disini aku pakai kurang lebih 2 sendok sayur Buat mereknya disini aku pakai marjan Teman-teman boleh pakai apa aja Dan ini tinggal kita aduk-aduk sampai benar-benar rata Dan juga pastikan sagunya tidak menggumpal lagi seperti ini Kalau sudah rata tinggal disajikan ke dalam cup Disini aku gunakan cup oval ukuran 14 oz Dan ini lumayan besar ya teman-teman Kalau mau disimpan dulu di dalam kulkas juga boleh banget Nah ini dia sudah jadi Minumannya seger banget Dari tampilannya aja udah bikin ngiler ya bun Ini namanya es jeli melon sagu mutiara Cocok banget buat ide jualan Apalagi bulan puasa nanti Dijadikan tajil bersama keluarga udah paling enak Itu dia resep kali ini Makasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe ya Kita ketemu lagi di video berikutnya di channel Dapur Mama Rizki Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.